Sekarang di mana, Sela? Sedang di mana? Posisinya di Pandan, Mbak, di Tapanuli Tengah. Oh, di Tapanuli Tengah. Tapi belum ke hutan lagi ya? Belum. Belum, oke. Baik, ini kegiatannya. Sebetulnya namanya biometamorf. Jadi, ingin melihat metamorfosis dari mahasiswa biologi. Dari mahasiswa biologi menjadi seseorang yang sudah berkarir di masyarakat. Karena berbeda-beda mahasiswa biologi atau alumni biologi sekarang. Macem-macem gitu kegiatannya. Termasuk kemarin anak pimpin saya, Jerry itu jadi zookeeper ya. Zookeeper jadi binatang di Ragunan gitu ya. Wah, serius sekali. Terus ada yang awalnya, anak pimpin saya juga ada yang dede Januariah itu dulu kerjanya keong gitu. Keposisi keong sekarang malah jadi ini, quality control di perusahaan gitu. Jadi, metamorfosisnya ada yang berbeda-beda. Ada yang sesuai, yang metamorfosisnya hemimetabola gitu. Ada yang holometabola. Nah, kalau Sela ini kelihatannya termasuk yang hemimetabola gitu. Nggak jauh-jauh gitu ya. Iya, iya. Berbandingannya. Ada yang tiba-tiba langsung berubah gitu. Nah, itu kan memang berbeda-beda tiap mahasiswa ataupun alumni ya. Jadi, ada yang metamorfosisnya benar-benar holometabola, ada yang hemimetabola, ada yang beda banget gitu ya. Tapi, semuanya akhirnya jadi indah gitu ya. Nah, ini yang mau kita bicarakan nih tentang Sela ya. Sela bisa bicara apapun ya nanti juga saya akan bertanya terkait apa kegiatannya sekarang dan sebagainya. Terus, Sela juga bisa bicara terkait ya pertama-tama sih mungkin perkenalan dulu gitu ya. Perkenalan dulu mungkin nggak semuanya tahu Sela juga walaupun sudah di-share gitu ya, di-post sama Najwa Sihab. Tapi mungkin ada juga yang belum tahu nih ya, ini ada beberapa mahasiswa juga. Ada tiga mahasiswa, jangan ini ya, jangan kecewa ya, tetapi sebetulnya banyak yang mau nonton sih sebetulnya ya. Termasuk saya sendiri ingin tahu. Kejauhannya nih, Sela gitu ya. Oke. Dan tentu saja nanti di-upload juga di Youtube, jadi semua profil alumni, saya harap sih bisa nampang di Youtube BIO IPB gitu. Dan ada juga Imago ya, kalau pernah dengar Imago, ada juga Imago, apa ya, Imago, ya Imago itu apa ya. Mohon maaf, Pak, saya jarang mengikuti ini sama program-program yang dibikin sama BIO IPB itu. Kalau Imago itu bukan dari departemen, tapi dari angkatan 50 berapa ya, 52 ya, dia membuat kegiatan itu. Terus sharing-sharing juga tips and trick untuk mendapatkan kerjaan di luar sana gitu. Nah itu, mungkin Sela bisa cerita-cerita dulu terkait nama, identitas, dan sebagainya. Silahkan, Sela. Oke, semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini sore hari ini. Nama saya Sela Karisma Dewi, saya ini adalah alumni biologi PB angkatan 50. Dulu itu saya anak bimbingnya Mbak Puji Ria Riti. Saya lahir di Jakarta, bukan di lokasi, tapi kemudian saya memilih untuk bekerja tidak di Ibu Kota. Saya memilih untuk berdedikasi untuk saat ini dengan orang-orang Tantapan Muli. Saya sekarang bekerja di IASM di Sistem Luskari. Dari tahun 2018, press graduate, setelah saya lulus, saya langsung bekerja di sini. Fokus concernnya saya ada di stasiun monitoring Batam Toru, di Tapan Muli Tengah dan Tapan Muli Utara. Fokus pekerjaan saya ada di monitoring perilaku orangutan sih sebenarnya. Mungkin segitu dulu dari saya. Oke, kita tanya-tanya ya, namanya juga talk show. Nah, saya lihat sendiri waktu, ini kalau saya sih sudah tahu ya, waktu mahasiswa itu kegiatannya apa sih? Sampai awal-awal mahasiswa kegiatannya. Apa memang minatnya ke sana ya, ke hutan-hutan, terus kerja di hutan gitu. Kegiatannya apa sih di mahasiswa itu? Extra curricular atau apapun ya, akademik dan sebagainya. Silahkan, gimana ya? Oke. Benar banget yang dibilang sama Pak Windra tadi di awal ya, memang pekerjaan aku sekarang ini tuh nggak beda jauh dari aku dulu jaman di kuliah itu seperti apa. Bisa dibilang linear sangat-sangat mirip dengan aktivitas aku sehari-hari dulu pas jaman masih kuliah. Nah, dulu tuh aku kuliah di semester awal aku ikut organisasi namanya Lawalata IPB. Kalau kalian tahu sekretnya di seberang gedung kalian sekarang. Ya, jadi dari awal banget aku masuk IPB tuh aku udah join di Lawalata IPB. Jadi, memang dari awal aku kuliah itu aku sudah banyak beraktifitas di lapangan. Jadi, sering pergi ke lapangan, sering melakukan riset-riset kecil dengan teman-teman di Lawalata. Bahkan sebelum aku masuk biologi pun kemudian aku jadi udah belajar banyak tentang lingkungan dari sebelum aku masuk ke biologi. Jadi, sebenarnya dari awal sebelum aku masuk biologi pun udah sedikit tertanamkan di otak aku ketertarikan di dunia lingkungan hidup, di dunia riset dan berkegiatan di alat bebas. Jadi, seiring dengan berjalan lewat perkuliahan. Dan yang menarik, kalau misalnya kita masuk biologi tuh yang saya rasakan banget di lapangan itu, kan saya sering pergi ke lapangan dengan teman-teman di Lawalata, sering masuk ke hutan, sering ke sumai. Dan kita sering melakukan riset-riset kecil gitu. Dan sangat menarik ketika kita pergi ke lapangan dan ketemu dengan apa yang kita pelajari di kuliah gitu. Kayak misalnya lagi jalan-jalan ke hutan nih, terus aku kayak nemu, kayak baru belajar STB gitu misalnya. Terus selesai dari situ aku pergi ke lapangan sama anak-anak Lawalata, kayak ngeliat daun tuh perspektifnya jadi lain gitu. Dulu aku sering ngerasain kayak gitu sih. Tapi memang dari sejak kuliah itu, aktivitas aku banyak di lapangan. Banyak bolak-balik lah pergi ke lapangan baik yang mulai dari yang di Pulau Jawa sampai yang keluar Pulau Jawa. Jadi memang merasakan kesenangannya tuh di situ. Bekerja di lapangan daripada pekerjaan yang job desknya dibalik aja atau misalnya kayak ngelap gitu. No offense untuk teman-teman yang suka ngelap ya, tapi for my personal preferences, saya lebih suka beraktifitas langsung di lapangan kayak gitu daripada di laburator. Tapi di lap seru juga sih. Mungkin nanti suatu saat. Iya, terus gimana ceritanya? Sela ini tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, sebetulnya ada proses ya untuk ikutan yayasan NGO di sana ya, di Tapanuli sana. Gimana sih ceritanya? Ceritanya itu dimulai dari skripsi. Jadi, saya tuh kan anak mendingan Mbak Puji sebelumnya itu, tadinya saya mau penelitiannya tuh tentang maka kafasikularis di Ciampea. Kalau kalian tahu kan, Bukit Kapur di Ciampea, dekat kampus kan tuh, di situ kan banyak maka kafasikularis, banyak monyetekor panjang. Nah, tadinya saya mau penelitian di situ. Jadi, oh, untuk semuanya yang teman-teman yang belum tahu, dulu tuh aku sempat ikut program exchange pertama kalinya, Biologi PB Exchange dengan Kasusat University di Thailand. Nah, aku sempat exchange satu semester tuh ke Thailand. Jadi, aku, saya dibilang kuliahnya telat lah dibandingkan teman-teman aku yang lain kan. Jadi, aku berpikir, ah, kayaknya aku harus ngambil topik penelitian yang dekat aja deh. Jadi, waktu itu aku pilih topiknya di Ciampea dengan harapan sambil bisa ngejar kuliah yang aku belum ambil, sambil bisa juga penelitian skripsi. Tapi terus kemudian Mbak Puji datang dengan ide, saya tertarik nggak kalau misalnya mau penelitian tentang orangutan, kayak gitu dia bilang. Dan dia tawarin, pada saat itu, pada saat itu isunya tuh sedang seksi sekali. Jadi, di tahun 2017 itu kan nama orangutannya belum orangutan tanpa nuli kan, belum pengutapan nuliensis, dia masih ada di spesies pengabeli. Dia belum muncul publikasinya yang menyatakan bahwa dia adalah spesies yang berbeda. Aku sebagai anak yang suka kerja di lapangan, suka tantangan, suka senang tantangan lah. Tiba-tiba ditawarin kayak gitu kan dengan isu yang sedang seksi tuh langsung, ah, ayo Mbak mau, aku kerjain. Mau ngapain, mau dimana, mau berapa lama, ayo aku kerjain. Jadi, dari tawaran itu aku ambil, akhirnya aku memilih untuk penelitian di hutan Batam Toro, dengan topiknya waktu itu tentang perilaku ibu dan anak orangutan. Jadi, yang bikin aku semangat pada saat itu adalah karena aku tahu potensinya pada saat itu. Dibilang orangutan ini belum banyak dieksplore, orangutan populasi di Batam Toro ini punya indikasi bahwa dia adalah spesies yang berbeda dengan orangutan yang ada di Sumatera, yang di bagian utara, penguabeli. Jadi, pada saat itu jiwa-jiwa adventurers aku tertantang gitu. Katanya dia bilang, lokasinya tapi sesel, jalan ke sana tuh bisa sampai 5 jam, 6 jam jalan kaki, konturnya naik turun, terus kemudian kondisinya tuh benar-benar di dalam hutan yang nggak bisa diakses ke kota setiap hari gitu. Jadi, aku benar-benar harus tinggal di dalam hutan selama beberapa bulan. Dan memang nggak banyak gitu yang kemudian mau untuk melakukan penelitian seperti itu, tapi berhubung jiwa, sualang aku nih, pas itu masih muda dan masih senang-senangnya pergi ke lapangan, aku langsung, ayo mbak, siap, saya siap. Itu berapa lama itu tinggal di hutan saat penelitian, Sela? Saat penelitian aku 3 bulan di dalam hutan. Benar-benar straight 3 bulan di dalam hutan dan nggak keluar hutan sama sekali. Ya, sekitar 90 hari. Wah, itu nggak mudah ya? Maksudnya kan harus persiapan logistik juga ya? Atau makan sesuatu di hutan gitu, sesuai, wah ada apa gitu, sesuai STB gitu. Apa? Apa, survival. Bisa dimakan nih? Ini bisa dimakan nih buah-buahan yang bisa dimakan, oh ini daunnya juga bisa dimakan tanpa harus dimasak gitu. Ada nggak kemampuan itu tuh, kemampuan survival gitu. Ada nggak? Kemampuan itu punya? Ya, aku maksudnya karena aku gabung di Lawalata, aku belajar banyak tentang teknik hidup alam bebas kan. Jadi, bagaimana caranya kita survive di dalam hutan tanpa misalnya dengan minim logistik atau in emergency cases kita harus seperti apa. Ilmu itu aku udah pelajari di Lawalata. Salah satu keuntungan aku join di Lawalata pada saat itu ketika aku terjun langsung ke lapangan, ilmunya itu aku dapat di Lawalata pada saat itu. Nah, yang menarik, aku kan posisi penelitiannya itu ada stasiunnya ya, memang ada stasiun monitoringnya di dalam hutan, ada base camp-nya gitu. Jadi, untungnya pada saat itu tuh untuk masalah logistik dan konsumsi nggak sampai harus survival sih, Pak. Karena kondisinya di sana itu setiap minggu akan ada diantarkan logistik ke camp oleh porter kayak gitu. Nggak sampai harus survival sih, Pak, Pak. Tapi, kalau yang aku pelajari itu, kan memang biasanya kalau buah-buahan yang bisa dimakan oleh primata, pada dasarnya bisa kita makan kan. Apalagi, aku kan waktu itu pengamatannya orang hutan. Jadi, sering juga tuh kalau misalnya lagi pengamatan orang hutan, orang hutan yang makan buah, itu pasti selalu aku cobain gitu sih. Oh, buahnya rasanya ternyata kayak gini. Atau kalau daun sih aku nggak pernah nyoba ya, karena kayak lebih riski kalau nyobain makan daun. Tapi kalau buah-buahan yang dimakan orang hutan, aku pasti selalu cobain. Wah, menarik ya. Kalau buah-buahan itu buah-buahan lah kalau yang biasa gitu. Yang maksudnya lokal ya? Kalau yang buah-buah lokal, buah-buah... Buah-buah hutan. Kayak anggur kan nggak ada ya di sana ya? Nggak ada, anggur, 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 anggur. Pohon-pohon kan banyak dari keluarga sapotase, mayang-mayangan, dari keluarga podokarpase juga ada, dari anak kardiasi, satu keluarga sama mangga juga ada, mangga-mangga hutan. Hmm, ada beberapa jenis sih. Tapi kebanyakan yang dimakan dari familienya itu. Kalau nggak sapotase, podokarpase, auricariase, ya. Nah, itu sekaligus ujian STB ya? Ayo, samotusnya aku, teman-teman. Masih pindah sapotase itu, keluarga apa. Sekalian di, apa, keluar lagi tuh ya? Karena memang, apa, kalau bisa dibilang apa yang aku pelajari ketika kuliah di teorinya itu kepake banget sama aku sekarang. Terutama, kalau dari STB, kayak identifikasi tumbuhan, tentang jenis-jenis pohon, jenis-jenis tumbuhan bawah. Kalau perilaku, dulu aku kuliah belum ada tuh, apa, mata kuliah etologi. Sekarang kalian ada kan? Kalau sekarang aku sudah mempraktekkan itu di sini sebagai pekerjaan aku. Jadi, bisa dibilang sebenarnya apa yang aku kerjain sekarang tuh relevan banget sih dengan apa yang aku pelajari ketika aku dulu kuliah, terutama materi tentang perilaku satwa, tentang STB, apa sih, ya, botani-botani kan gitu, sangat ini sih, bermanfaat. Aku bersyukur dulu, aku belajar dengan benar. Ya, bagus. Baguslah kalau bermanfaat dan masih bisa diaplikasikan sampai sekarang ya, apa, ilmunya gitu. Dan, tentu saja ya, mungkin dari Bu Puji juga udah banyak memberikan ilmu terkait orang utan juga kan. Jadi, mungkin ini proyeknya Bu Puji yang besar sekali ya, karena memang Bu Puji kan salah satu kontributor dalam hal penamaan spesies. Tapanuliensis ya, tapanuliensis gitu. Nah, jadi itu proyeknya Bu Puji ya, ikut dengan proyeknya Bu Puji ya, atau memang sendiri atau gimana? Sebenarnya tidak bisa dibilang proyek juga sih. Jadi, Mbak Puji itu kan memang dia, dia concern terhadap orangutan Tapanuli kan. Padahal kan dia penelitian untuk seluruh orangutan yang ada di Sumatera. Nah, salah satu hasil yang dia dapat untuk disertasinya dia pada saat itu adalah, kan karena Mbak Puji fokusnya di genetik ya. Mbak Puji itu nggak terlalu fokus di ekologi dan perilaku sebenarnya ya. Mbak Puji itu lebih banyak fokusnya di genetik. Jadi, kalau dibilang apakah yang penelitian aku dulu adalah proyeknya Mbak Puji, sebenarnya nggak juga. Cuman dia berharap ada semakin banyak riset terkait si orangutan Tapanuli ini sendiri gitu. Jadi, Mbak Puji itu kan lebih concernnya itu tadi di genetik. Kebetulan waktu itu penelitian aku bukan tentang genetik sih. Kalau dibilang proyeknya Mbak Puji sebenarnya nggak juga sih. Karena kebanyakan kan setelah aku ada beberapa lagi mahasiswa yang penelitian di sana kan. Ada Septian, ada Madi, Madi Setompul, dan semua topik yang diambil beda-beda sih. Kalau kemarin itu kita lebih ngambil topiknya itu menyesuaikan dengan kebutuhan di tempat ini pada saat itu kita butuh data seperti apa. Oke. Jadi, kalau udah beres nih, udah beres penelitian, kok bisa interaksi lagi terus mendapatkan pekerjaan di ayasan itu gimana ceritanya? Itu adalah skill membangun networking, teman-teman. Nah, itu penting nggak? Maksudnya silahkan di sini. Penting, penting banget. Penting banget. Jadi, menurut aku itu bagaimana caranya supaya kalian para fresh graduate bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan ketika kalian lulus adalah sebanyak mungkin membangun jaringan dari sejak kalian masih kuliah. Jadi, jangan berpikiran, nanti aja lah mikirnya nyari kerjaan, nanti aja kalau udah lulus sekarang fokus dulu aja kuliah, fokus naja inskripsi, dan segala macamnya. Tapi, networking itu bagusnya dibangun sejak awal gitu. Jadi, ketika kalian sudah lulus, ada baiknya kalian sudah tahu gitu. Kalian mau ke arah mana dan kalian tahu peluangnya itu harus ke mana gitu. Kayak misalnya dulu pas aku penelitian di sini, aku kenal, aku mendekatkan diri dengan para peneliti-peneliti yang ada di sini gitu. Pada saat itu, yang ngurusin, apa, di Batang Toro itu ada namanya Gabrielle Frederiksen. Dia orang Belanda, dan memang dia di situ adalah yang starternya dari awal untuk memulai proyek orangutan Tapanuli, populasi orangutan di Batang Toro pada saat itu. Sampai akhirnya dia menjadi orangutan Tapanuli itu, risetnya itu dari awal dia dan teman-temannya. Jadi, dari awal sudah membangun komunikasi gitu dengan dia. Karena aku merasa ketika aku penelitian, aku suka melakukan hal ini gitu. Dan hal ini sangat menarik dan punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Jadi, karena sering ngobrol, sering berdiskusi sama mereka, ketika aku kembali ke Bogor untuk menyelesaikan kuliah, aku dihubungin oleh mereka. Dan penting juga untuk kita menjaga. Jadi, istilahnya selalu give the best of us gitu. Selalu melakukan yang terbaik dengan apapun yang kita lakukan, sepecil apapun. Jangan berpikir kalau, ah kan cuma kayak gini doang, yaudahlah salah-salah ngerjainnya gitu, jangan. Karena kadang orang juga melihat kita tuh, gimana kerja kita kan, tanpa kita sadari orang menilai performa kita seperti apa gitu. Dan ketika kalian bisa memberikan yang terbaik, yang bisa kalian lakukan di segala kesempatan, besar kemungkinannya orang-orang akan lebih nyari kalian. Oke, jadi secara informal masuknya atau gimana? Ya, aku bisa dibilang masuknya secara informal, karena aku... Oke. Ya. Jadi, teman-teman disini ya, teman-teman mahasiswa yang disini, jadi ingat bahwa untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak harus selalu formal, tapi ada juga secara informal gitu ya. Jadi, ada yang memang membuat lowongan pekerjaan dan sebagainya gitu, ada yang enggak, karena mereka sudah tahu kredibilitas kalian dalam bekerja gitu. Ngapain harus buat lowongan lagi? Uang dia udah bagus, kalau menurut saya udah bagus, yaudah saya tarik aja, enggak usah buka buat lowongan. Jadi, biasakan sedini mungkin ya, kalau diberikan tugas itu, buat secara maksimal, termasuk tugas kuliah, tugas apapun itu ya. Jadi, orang tuh tahu kemampuan kalian itu lebih dari yang nanti dia enggak perlu cari-cari lagi, udah ada nih di deket gua gitu. yang bisa kerja gitu. Gitu ya kan ya? Ya, betul sekali. Ya, hebat. Terus, jadikan langsung kerja tuh di, maaf, yayasannya apa tadi? Yayasan ekosistem lestari. Yayasan ekosistem lestari itu siapa, bisa dijelaskan enggak? Siapa dirinya, atau dari mana dananya, dan sebagainya. Boleh, silahkan. Yayasan ekosistem lestari itu, dia berdiri dari tahun 2000. Pendirinya itu, ada beberapa orang, salah satunya ada Bapak Sofiantan, ada Ian Singleton, ada Regina Frey, mereka adalah beberapa nama yang memang terkenal di dunia konservasi, dan punya banyak proyek konservasi di Indonesia, mulai dari, berlama lah, dari tahun 19 berapa gitu. pokoknya mereka udah lama melalang buahnya di dunia konservasi di Indonesia. Regina Frey ini dari PAN-EKO, sebuah lembaga donor kami dari Swiss, yang memulai proyek Sumatera Norangutan Conservation Program. Jadi, Yale bersama dengan PAN-EKO membuat program bernama SACP, Sumatera Norangutan Conservation Program, yang menjadi, kemudian menjadi semacam koru utamanya dari Yayasan Ekosistem Lestari. Jadi, bisa dibilang Yayasan Ekosistem Lestari itu adalah Yayasan di Indonesia-nya, bekerja sama dengan PAN-EKO dari SESERLAND, kemudian mereka bersama-sama membuat proyek untuk konservasi orangutan di Sumatera. Tapi, selain daripada si SACP ini, Yale itu sendiri juga punya program untuk pendidikan lingkungan hidup. Jadi, awalnya ketika sebelum membentuk SACP ini, Yale itu lebih konsernya ke community development dan pendidikan lingkungan hidup untuk masyarakat di wilayah pinggiran habitat orangutan, kayak gitu. Tapi, terus kemudian bersama dengan PAN-EKO, mereka bikin itu tadi Sumatera Norangutan Conservation Program yang lebih terfokus untuk bikin stasiun-stasiun monitoring orangutan di beberapa titik, gitu. Ada yang di Batang Toru, ada yang di Aceh, ada yang di bagian Sumatera Utara, bagian atas, bagian di atas dan otobah, kayak gitu. Ya, berarti khusus ya ekosistem, apa ya, ekosistem Lestari ini khusus di Sumatera? Iya, betul. Pada saat, untuk saat ini kita fokusnya di Sumatera, kita punya empat stasiun penelitian, ada di Janto, Sikundur, Suwap, dan di Batang Toru. Untuk Janto sendiri, dia kita khususkan untuk stasiun rehabilitasi dan reintroduksi, kita juga bekerja sama-sama FZS untuk reintroduksi di Jambi, di Bukit Barisan, kalau nggak salah, nama nggak? Saya tidak yakin. Tapi pokoknya kita juga ada kerjasama dengan FZS di Jambi untuk reintroduksi orangutan ke sana juga. Kenapa sih tertarik banget sama orangutan, sampai dilanjutin lagi sama orangutan lagi sekarang kerjanya? Apa sih yang membuat orangutan itu, plus gitu, mendapatkan perhatian besar dari Sheila, gitu. Kenapa nggak harimau? Kenapa nggak gajah? Kan banyak ya hewan-hewan karismatik lainnya. Mamalia ya, terutama kalau saya mah serangga, tidak ada karismatiknya, tetapi... Jangan gitu, Pak. Tapi juga menarik, Pak. Sebelum saya berkecimpung di Primata, saya juga tertarik ke... Oh, gitu? Oh, kenapa? Biasanya dimulikan tentang biota gue, Pak. Jangan salah. Saya harapnya ingin ambil ini, biospeleologi. Menarik, Pak. Awalnya speleologi. Menarik, tetapi tidak karismatik, maksudnya. Iya, memang. Untuk sebagian orang kurang ikonik. Tapi jangan berkecil hati ke topik bahwa menarik. Nggak, nggak. Kok ada beberapa kok yang... yang ini... dampaknya tinggi sekali. Oh, iya, betul. Biasa serangga. Silahkan, kenapa? Kenapa orangutan? Coba. Apa alasan orangutan? Milih orangutan. Kenapa milih orangutan? Awalnya, kalau bisa dibilang awalnya banget adalah karena skripsi itu sih. Awalnya sekali karena skripsi. Saya nggak bisa bilang kalau memang dari awalnya saya itu memilih orangutan. Nggak juga, gitu. Pada saat itu kan ada kesempatan diberikan kepada saya dan kemudian saya ambil kesempatan tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya belajar banyak gitu tentang orangutan. Jadi, kalau dari yang saya pelajari, yang saya perhatikan ketika saya terjun ke lapangan, pengamatan orangutan itu sangat menantang, Pak. Saya suka tantangan dan pengamatan orangutan itu sangat menantang. Apalagi untuk orangutan yang ada di Batang Toro itu, jumlah mereka kan nggak banyak. Jadi, untuk bisa ketemu sama mereka adalah sebuah kesempatan yang luar biasa gitu. Sebuah keberuntungan lah istilahnya buat kita ketika kita bisa sampai ketemu sama mereka dan being able to observe them itu adalah, it's a pleasure buat kita. Terus, kalau misalnya aku ngeliat mereka, aku kan orangnya bukan orang yang suka keramaian ya. Saya tidak terlalu suka ada di lokasi yang terlalu ramai, terlalu banyak orang. Nah, ngeliatin orangutan itu buat aku resemblance ke aku banget gitu. Mereka being content with themselves gitu. Karena kan mereka adalah spesies yang semi-soliter ya. Mereka nggak terlalu, mereka tidak berkelompok seperti primata yang lainnya. Mereka kebanyakan travel sendiri, hanya sendiri atau misalnya ibu dengan anaknya. Karena pace hidup mereka tuh santai gitu. Pace hidup mereka tuh slow aja gitu. Dan saya suka ngeliat itu gitu. Bahwa dalam hidup mereka, untuk mereka bisa fulfilling kehidupan mereka tuh, mereka nggak yang harus menjadi agresif. Mereka yang tidak harus saling berebut dengan individu yang lain gitu. Dan mereka saling tahu posisi mereka masing-masing. Jadi kayak misalnya masing-masing individu kan punya homeragenya masing-masing. Walaupun kadang mereka saling overlap. Tapi pada dasarnya mereka punya wilayahnya masing-masing. Dan ketika aku melihat mereka, aku merasa tenang aja gitu. Merasa lebih, wah hidup ini damai ya. Kapan manusia bisa sedamai ini. Sederhana gitu ya pokoknya. Sederhana sih lebih tarah ke ada sebuah ketenangan batin yang sangat personal yang saya rasakan ketika saya observing mereka kayak gitu. Oke. Wah. Iya ya. Iya ya ketenangan batin ya. Beda kalau mau mengamati hari mau ya. Iya. Kalau hari mau. Kalau kita mau langsung gitu kan kita bingung juga. Habisnya harus apa gitu. Iya ya 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 oke. Jadi setiap hari untuk kerjanya Sela sendiri berarti mengamati orang utannya. Atau ada hal-hal lain. Aktifitas utamanya kita adalah monitoring perilaku orang utan. Tapi selain dari itu kita juga monitoring habitatnya lewat produktivitas pohon. Kita melakukan fenologi. Kita juga bikin data series untuk climate, untuk cuaca, kelembapan, dan suhu. Karena memang fungsi utamanya dari si stasiun monitoring ini sebenarnya kan adalah data series ya Pak. Dan teman-teman semua supaya teman-teman tahu. Tujuan dari sebuah stasiun penelitian itu pada sebenarnya itu bukan cuma sekedar tempat untuk ngelakuin penelitian yang kayak sekali penelitian selesai gitu. Kebanyakan tuh stasiun penelitian itu kita ngumpulin data series. Jadi kita pengen punya kompilasi data selama yang panjang gitu. Misalnya 10 tahun, 20 tahun kalau bisa lebih lama lagi dari itu. Jadi kita bisa melihat tren, kita bisa melihat perubahan. Jadi mulai dari kita melihat perubahan cuaca, suhu selama 10 tahun seperti apa, apakah ada pengaruhnya terhadap perilaku orang mutan, apakah ada pengaruhnya terhadap jumlah populasinya, apakah berpengaruh terhadap produktivitas pohonnya, apakah itu berpengaruh terhadap perilaku orang mutannya. Karena ketika pohon ini, ketika pohon ini tidak ada, pohon yang tertentu yang biasa dimakan orang mutan tidak berbuah, kemudian orang mutan mencari makannya seperti apa, kayak gitu. Jadi semuanya tuh saling terkoneksi, tapi untuk melihat polanya itu kita butuh waktu yang cukup lama gitu. Apalagi kalau kita pengamatan perilaku orang mutan itu kan memang sebenarnya kita nggak bisa dengan data series yang pendek gitu. Misalnya saya kemarin penelitian 3 bulan, sebenarnya saya tidak bisa benar-benar mengambil kesimpulan soal perilaku gitu. Kita hanya melihat pada saat itu di bulan tersebut perilaku orang mutan seperti ini. Tapi untuk bisa melihat benar-benar overall, apakah perilaku orang mutan itu seperti itu, kita butuh time series data ya let's say 10 tahun gitu misalnya. Karena kenapa session penelitian itu penting gitu. Walaupun kalau misalnya kita ngejalanin day-to-daynya mungkin agak-agak membosankan, tapi kalau misalnya kita melihat gambaran besarnya, kalau misalnya kita bisa melihat pola, kita bisa bikin data statistiknya, kita bisa melihat patternnya, itu kemudian menjadi hal yang sangat menarik sih. Iya menarik. Memang kalau di luar negeri juga banyak ya, termasuk di tempat saya dulu kuliah ya, dia juga mengambil data itu bukan hanya satu tahun, tapi lima tahun, sepuluh tahun, sampai dua puluh tahun gitu. Melakukan hal yang sama, terus-menerus gitu. Tetapi saat datanya itu puluhan tahun, itu sangat berharga sekali untuk melihat trend ya. Dan itu memang penting sekali gitu ya. Kalau di Indonesia tidak dibiayai kalau terlalu lama. Hal yang sama gitu ya. Jarang ada yang biayai. Tapi jarang juga ada yang biayai, tapi ya padahal itu adalah penelitian-penelitian yang penting untuk melihat trend dalam waktu jangka yang lama gitu ya. Kalau orang utan sendiri di sana ya, yang di Batang Toru itu orang utan tepkan liansisnya itu ada berapa kelompok, ada berapa individu sih sejauh ini? Oh, kalau berapa individu sejauh ini terakhir itu kita dapat angkanya di bawah 800, sekitar 760-an sekian jumlah individu. Kalau untuk kelompoknya sendiri, habitat utan Batang Toru itu kan terfragmentasi ya. Dia terbagi, ada yang di Blok Tibur, ada yang di Blok Barat, dan ada satu yang di bagian Cagar Alam di bawah, ada namanya Cagar Alam Sibual-Buali. Ya, itu. Jadi, mungkin kelompoknya bisa kita bilang dia populasinya, meta populasinya terbagi tiga kali ya. Ada di Blok Timur, Blok Barat, dan di Cagar Alam Sibual-Buali. Tetapi sama ya, maksudnya perilakunya sama antara ketiga tempat fragmentasi. Maksudnya orang utang di dalam masing-masing fragmentasi itu sama nggak sih perilakunya? Satu sama lain atau mulai ada perubahan gitu gara-gara terjadi fragmentasi gitu? Kita belum pernah bikin kompilasi data untuk membandingkan antar meta populasi sih sebenarnya. Karena kan memang kebetulan stasiun aku, yang tempat aku bekerja sekarang ini, posisinya dia ada di Blok Barat. Sejauh ini sih belum pernah ada riset yang meng-compare apakah ada perbedaan perilaku antar meta populasi sih, Pak. Belum ada. Peluang teman-teman yang mau penelitian? Yang mau penelitian ya, silahkan. Ini nanti Sheila harus S2 dulu ya, biar bisa jadi pembimbingnya. Iya nih, tadi saya, kalau datang Mbak Puji nanti saya diombalin lagi. Kamu kapan kuliah lagi? Iya, kuliah dulu lagi nanti bisa menjadi pembimbing di satu, ya membimbing bareng Mbak Puji ya, Bu Puji gitu ya. Halo. Oke, kalau perilaku apa sih yang paling dominan gitu selama melihat di sana? Masing-masing ya, dari jantan, betina, dengan anakan gitu, apa sih? Atau ada Alphamel juga kan? Sebenarnya dibilang Alphamel enggak juga sih, tapi mungkin dia lebih dominan di lokasi itu iya, tapi dibilang Alphamel enggak juga karena mereka kan tidak berkelompok. Oke, oke. Jadi, apa nih yang mereka paling umum gitu? Kan kalau melihat perilaku kan, ya apa, tahu saya ya, enggak tahu. Enggak tahu kalau misalkan ada metode lain ya, misalkan, oh ini grooming, catat satu, grooming lagi, catat, terus loncat gitu, catat, catat, catat gitu, atau seperti apa, coba. Kalau pengamatan perilaku orangutan itu, kita metode yang dipakai itu namanya vocal animal sampling dengan interval pengamatannya itu setiap dua menit. Jadi, yang kita lakukan selama satu harian, kita yang ikutin orangutan adalah kita catat perilaku mereka per dua menit, dua menit sekali. Jadi, misalnya di menit, kita ambil jam bulat aja, misalnya jam 7 pagi, dia ngapain jam 7.02, dia ngapain 7.04, seperti itu terus sampai dia bikin sarang di malam hari. Aktivitas yang paling dominan dari orangutan di Batang Toru itu sebenarnya kurang lebih sama sih dengan semua orang spesies orangutan yang lainnya mereka itu, lebih dari 60 persen waktunya dihabiskan untuk makan. Bahkan di beberapa cases sampai lebih dari 70 persen waktu yang dihabiskan dalam satu hari itu adalah untuk makan dan mencari makan. Kalau dari berdasarkan pengamatan aku, aku tidak ingin bicara data statistik ya, tapi kalau berdasarkan pengamatan itu, biasanya jantan itu lebih banyak, porsi dia beristirahatnya lebih banyak daripada betina maupun remaja. Jadi, agak pemalas, terutama jantan dewasa ya. Porsi waktu yang dihabiskan untuk makannya memang banyak, tapi hampir sama banyaknya dengan porsi waktu yang dihabiskan untuk beristirahat. Kayak untuk sekedar duduk aja di pohon, atau sekedar tidur di cabang pohon, atau bahkan sampai dia bikin sarang di siang hari hanya untuk tidur. Itu untuk jantan. Kalau misalnya dia betina dengan anak, kalau misalnya anaknya masih kecil, kebanyakan itu dia banyak makan, tapi in between dia makan, dia juga banyak beristirahat kayak bikin sarang-sarang kecil gitu, sepanjang hari ketika anaknya masih kecil, masih umur-umur sekitar 1 tahun, 2 tahun. Nah, tapi seiring dengan anaknya besar, frekuensi dia beristirahat di siang hari itu jadi semakin sedikit. Kalau untuk remaja, jantan maupun betina, sendrom lebih aktif, lebih banyak bergerak, geraknya juga kadang lebih jauh gitu, dan dia biasanya nggak makan di satu pohon untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau orangutan dewasa itu jantan maupun betina, mereka bisa makan di satu pohon itu bisa sampai berjam-jam, sampai 2 jam, 3 jam, tergantung ketersediaan pakaian. Berarti jantan itu malah lebih males ya berarti ya? Jantan dewasa, iya. Jantan dewasa. Oh, menarik ya? Menarik sekali. Sekarang apa sih bedanya antara ini apa, orangutan Tapanuli dengan orangutan Arbeli, dengan orangutan yang di Kalimantan, itu apa bedanya sih? Ella, pernah lihat nggak tiga-tiga spesies itu? Pernah lihat tiga-tiga spesiesnya secara langsung, tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak merasa ada perbedaan yang signifikan dari sergi morfologi untuk orangutan Sumatera dengan orangutan Tapanuli. Tapi kalau dengan orangutan Kalimantan di Pemokopikneus, memang beda-beda sekali gitu, mulai dari struktur mukanya, warna bulunya itu terlihat jelas lah bedanya. Ukurannya jauh lebih besar yang di Kalimantan, yang di Sumatera DRL, yang lebih kecil. Tapi kalau berdasarkan studinya, kan ya studinya secara genetik ya, walaupun ada morfologi, mereka nggak terlalu signifikan gitu perbedaannya memang antara orangutan Sumatera dengan orangutan Tapanuli. Tapi kalau berdasarkan risetnya, dibilang dari struktur tulang gitu kan, struktur karnioanatomi, kan kita nggak bisa lihat secara langsung, kecuali dia udah jadi tekorak kan. Jadi, itu sih. Tapi aku pernah dengar suara tangisan anak orangutan Tapanuli itu lebih melengking suaranya daripada orangutan Sumatera. suara tangisan gitu. Iya, suara tangisan anaknya. Karena kan kebetulan aku penelitiannya tentang ibu anak ya. Jadi aku kadang lebih concern pengamatan si ibu sama anak. itu berapa lama dia mengasuh anaknya itu? Hingga dia lepas gitu? Bisa 8-10 tahun. 8-10 tahun baru lepas gitu ya? Baru dia bisa mandiri gitu? Iya. Jadi 8 tahun itu dia masih digotong-gotong. Dan biasanya itu mereka benar-benar pisah adalah ketika si ibunya punya anak lagi. Kayaknya kalau ibunya belum punya anak lagi pun anaknya walaupun mungkin nggak digendong ya, tapi kayak masih ngikutin ibunya gitu. Nah, biasanya ibunya itu benar-benar akan ngusir si anak yang sudah dewasa itu ketika si ibunya punya anak lagi. Gitu. Menarik kalau itu saya baru tahu. Iya, lama. Orangutan itu adalah salah satu primata primata besar yang punya waktu life historinya super panjang karena dia reproduksi pertama itu sekitar 14 tahun. 13, 14, 15 tahun. interval kehamilannya sekitar 8-10 tahun dan di waktu itulah dia harus mengasuh anaknya selama sekitar 8-10 tahun. Makanya aja reproduksinya orangutan itu cukup lama. Makanya jumlah populasinya juga sedikit. Kalau selama penelitian sendiri itu benar-benar 24 jam saya lah untuk mengerjakannya. Atau enggak 24 jam. Enggak 24 jam, kan? Enggak, kan? 12 jam, bukan 24. Kalau malam kan enggak bisa, kan? Enggak. Karena kan orangutan... Atau ada yang mengerjakan juga malam? Nah, orangutan itu perilakunya adalah dia bangun di pagi hari dan tidur dia di malam hari. Malam hari itu orangutan tidak beraktifitas. Makanya kenapa di orangutan itu ada istilahnya observation itu nest to nest. Jadi, dari dia sarang dari dia bangun pagi di sarang itu sampai dia bikin sarang lagi di malam hari. Jadi, orangutan itu setiap hari buat sarang. Orangutan itu biasanya tidak tidur di sarang yang sama setiap hari. Jadi, dia cenderung selalu bikin sarang baru setiap harinya. Makanya kita sebut namanya pengamatannya nest to nest. Jadi, yang biasanya kita lakukan itu kita datang pagi sebelum orangutannya bangun itu rata-rata mungkin bisa kita bilang orangutan bangun mungkin sekitar jam 6 pagi sampai dia bikin sarang lagi di jam 6 sore. Setelah itu mereka tidur. Tidur aja gitu satu malaman. Nah, makanya yang kita lakukan itu kerja kita adalah pengamatan di pagi hari sampai sore terus kita pulang ke SEM besok paginya balik lagi ke sarang orangutannya itu. Jadi, memang tidak ada yang dilakukan orangutan saat malam hari ya? Enggak. Biasanya sih tidur sih orangutan. Oh, oke, oke. Tidur ya? Tidur ya. Oke, ini menarik nih. Terus, gimana ceritanya? Pasti ya ceritanya panjang banget ya. Karena udah mengerjakannya lama ya. Udah 2 tahun dan pekerjaannya sama perilaku ya. Apa ada kegiatan lain selain mengerjakan perilaku? Enggak ada kan? Mengerjakan apa lagi selama 2 tahun itu setelah lulus? Project-nya semua masih ongoing sih. Cuman Masih ongoing ya? Iya, karena memang kita gak bisa pekerjaan yang aku lakukan itu gak akan selesai dalam waktu 2 tahun, 3 tahun pun gak selesai, Pak. Jadi, sekarang tuh yang lagi dikerjain selain monitoring perilaku, kita juga bikin, mau bikin buku identifikasi pakannya. Jadi, selama rentang waktu 10 tahun ini, apa aja sih makanan yang sudah ter-record gitu, pakan orangutan yang sudah ter-record tuh apa-apa aja. Kemudian, apakah setelah 10 tahun masih ada penambahan jenis. Kalau misalnya kurvanya masih terus nambah, selanjutnya kayak jumlah jenis pakan yang dimakan orangutan masih terus bertambah, berarti kita belum bisa berhenti sekarang gitu. Dan sampai saat ini masih terus aja ada jenis-jenis pakan yang baru, yang baru kita lihat dan belum ter-record. Jadi, belum selesai tuh untuk jenis pakan, kita masih terus koleksi, terus koleksi, identifikasi jenis-jenis pakan mereka. Terus kita juga lagi pengen bikin studi tentang nutrisi pakannya untuk nge-compare. Nah, biasanya sih tujuannya adalah untuk supaya kita bisa mengelola, apa, untuk di penangkaran pak. Jadi, misalnya jenis pakannya yang asli itu seperti apa, terus komposisnya seperti apa. Kita bandingkan dengan orangutan yang ada di penangkaran yang kita, kan kita punya karantina kan. Jadi, untuk kita memastikan apakah kita memberikan nutrisi yang tepat untuk orangutan yang ada di karantina dibandingkan dengan nutrisi asli yang mereka intek di alam liar, kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ada banyak sih pak ide-ide penelitian yang sedang bekerja. Ide-nya banyak ya berarti ya, maksudnya nanti ada lagi gitu ya. Iya, tapi kalau orang yang sedang fokus di kerja kan sih itu. Visi utamanya itu adalah menjaga orangutan itu tetap konserve di tempatnya itu kan, visi utama kan. Visi utama atau? Iya, bukan. Visi utama kita adalah konserving si populasi orangutannya, tapi kan visi besarnya itu. Nah, untuk mencapai itu breakdown kebawahnya banyak. Dan dari situlah kita kemudian bersinggungan dengan masyarakat. Menginspirasi sekali ya. Jadi, kegiatan Sela ini sangat menginspirasi, bahkan sampai menginspirasi Najwa Sihab gitu. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Sela? Oh, oke. Itu ceritanya, itu aku lupa loh sebenarnya. Kalau nggak salah sih itu mereka datang itu 2019 bulan apa, saya lupa. Awal atau akhir? Lupa. Karena pada saat itu pas ke publikasi pengutatan penulian sesitu, kemudian kan itu menjadi isu yang sangat ramai dibicarakan kayak gitu. Dan bisa dibilang satu-satunya lokasi tempat orang bisa melihat orangutan penulian, orang luar ya, maksudnya orang yang awam gitu. Satu-satunya lokasi mereka bisa melihat orangutan penulian adalah datang ke stasiun kami. Jadi, pada saat itu ada banyak media yang datang. Salah satunya adalah Narasi TV. Punyanya Mbak Najwa Sihab. Mereka datang sama, ada beberapa media yang lain, ada media cetak. Kebanyakan sih media cetak. Mereka datang untuk ngeliput kita kegiatannya seperti apa dan untuk ngeliput orangutan penuliannya seperti itu. Jadi, mereka beruntung itu. Si Narasi TV itu beruntung ketika, karena banyak orang yang, kan seperti yang saya bilang tadi, populasi orangutan batang toru di orangutan penulian kan nggak banyak ya. Jadi, sebenarnya itu nggak setiap hari juga kita ketemu sama orangutan gitu. Bisa jadi dalam satu bulan itu mungkin kita hanya ketemu satu atau dua individu yang kita ikutin selama sekitar satu minggu sampai sepuluh hari. Itu pun kalau misalnya dia tidak pergi ke luar area atau misalnya nggak pergi ke tempat yang terlalu sulit untuk kita ikutin. Jadi, kita nggak bisa garanti ketemu-temu yang datang mereka bisa ngeliat orangutan. Kita kan berusaha, tapi kita nggak bisa garanti setiap kali ada tamu datang kita bisa dapat orangutan itu kita nggak bisa jamin. Nah, si Narasi TV itu kemarin mereka beruntung gitu. Pas banget mereka datang, hari sebelumnya itu kita ketemu sama orangutan. Jadi, besok paginya itu mereka bisa langsung ngeliat orangutannya secara langsung kayak gitu. Dan kebetulan orangutan yang kita ketemu juga orangutan yang sudah terhabituasi. Jadi, mereka bisa ngambil gambar dengan cukup santai. Mbak Puji dulu di sini hampir dua minggu dan dia sama sekali nggak ketemu sama orangutan. Oh gitu? Iya, Mbak Puji itu. Dia sudah pernah datang ke stasiun kami, tapi belum pernah. Udah dua kali dia datang dan dua kali-dua kalinya dia nggak ketemu sama orangutan. Oh, segitu susahnya ya berarti ya? Selama saya penelitian tiga bulan, sembilan puluh hari, data yang saya punya hanya dua puluh empat hari. Oh, enggak. Tapi, bukannya katanya Sela ini kalau ketemu orangutan itu udah kayak saudara sendiri katanya. Jadi, dia tidak menghancurkan apa namanya? Iya, ada beberapa individu yang memang aku sudah kenal dengan cukup baik. Karena aku udah, pertama karena dia sudah diikuti cukup lama dan aku juga cukup sering untuk mengikuti dia. Cukup sering untuk pengamatan dia, jadi dia sudah kenal aku dengan cukup baik gitu. Karena kayak subjek penelitian aku dulu itu ada orangutan pasangan ibu anak namanya Beta dan Bitang. Beta itu sudah kita ikutin dari tahun 2011 dari anaknya yang pertama. Jadi, Bitang itu anaknya yang kedua. Jadi, ada beberapa individu yang memang kita sudah ikutin selama 10 tahun lebih. Nah, untuk individu-individu yang seperti itu, dia toleransinya terhadap manusia tinggi. Jadi, tidak terlalu sulit untuk mengikuti mereka. Tapi, untuk individu-individu yang jarang-jarang kita ketemu atau misalnya kayak baru kita ketemu pertama kali, itu butuh usaha lebih untuk pengamatan mereka memang. Ya, itu gimana cara ngasih nama Beta Bintang gitu? Gimana biar nggak tertukar dengan orangutan yang lain gitu? Ini sebetulnya hubungannya dengan natural marking ya? Gimana caranya, Sela, untuk mengidentifikasi secara natural gitu ya? Kedua individu itu. Dan pertanyaan ini selalu ditanyakan oleh setiap orang, tapi saya selalu kesulitan menjawabnya. Karena memang banyak orangutan yang dia tidak punya natural marking gitu. Jadi, kayak misalnya dia nggak punya bekas luka atau dia nggak punya ciri yang menonjol gitu. Tapi, untuk beberapa individu yang memang sudah day-to-day kayak sering banget aku lihat, itu bisa aja gitu dibedain, Pak. Kayak misalnya saya bisa ngebedain muka Bapak sama muka Pak Ivan gitu misalnya. Kayak, gimana ya? Kayak bisa lihat gitu beda di bentuk tulang pipinya beda, bentuk rambutnya, susunan rambutnya beda, atau bentuk matanya beda, kayak gitu. Cara dia bergerak beda, cara dia makan beda gitu. Ada perbedaan-perbedaan yang bisa saya simpulkan setelah ngikutin dia selama hampir 3 tahun, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kadang kan orang rambutnya terlalu tinggi gitu misalnya. Kita nggak bisa lihat pun dengan binokuler, kita nggak bisa lihat dia dengan baik. Tapi terus kita lihat perlakunya. Oh, dia banyak makan ini, dia bergeraknya seperti ini, oh ini pasti si ini. Terus ketika kita lihat mukanya, oh ya bener, dia ternyata si ini, kayak gitu. Makanya foto itu juga penting sih. Kita bisa dapat front face-nya mereka itu penting karena mungkin kita bisa bedain, tapi teman-teman yang lain belum bisa. Tapi kalau kita punya fotonya, foto mukanya gitu dengan baik, kita biasanya bisa ngebedain sih mereka. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk melihat beberapa foto orang rambutan tuh, kalian pasti bisa lihat sih, beda. Apalagi kalau semakin sering pengamatan, semakin bisa melihat perbedaan antara muka-muka orang rambutan. Jadi, memang harus ini ya, harus interaksi dulu dan lama gitu ya. Kenalnya lama banget, baru, oh bisa nih, ngebedain gitu ya. Dan biasanya kita nggak kasih nama orang rambutan kalau misalnya kita nggak punya fotonya. Jadi, kita harus. Misalnya kita baru pertama kali ketemu sama orang rambutan, orang rambutan yang baru pertama kali kita ketemu. Terus kita nggak berhasil dapet foto mukanya yang bagus, itu kita nggak berani kasih nama. Karena takutnya kita nggak bisa ngenalin lagi kan ketika kita ketemu di waktu yang lain. Oh, makasih banget untuk Shela untuk udah sharing-sharing nih terkait aktivitasnya setelah meninggalkan biologi PB ya, dan di hutan, mungkin lebih banyak di hutan daripada di ini ya. Iya, benar, lebih banyak di hutan, saya daripada di kota. Iya, dan alhamdulillah nih ada kesempatan ya, saya hubungin Shela juga langsung. Oh, ada di kota nih, mumpung gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi, kita bincang-bincang. Oke, silakan jika ada yang mau memberikan pertanyaan atau mau diskusi sama Shela ya, langsung ya. Dari kota harus pergi ke Tapanuli, bisa langsung nih di sini. Silakan, ada. Erik nih, Erik biasanya nih, Erik. Ini pada angkatan berapa sih, Pak? Angkatan macam-macam. Ada Mega nih, ada Mega. Silakan Mega. Oh iya, halo Mega. Ayo. Halo, Kak. Perkenalkan saya, Mega Putri Amelie, angkatan 53. Saya mau tanya, Kak, tantangan Kakak sebagai perempuan. Halo, Pak. Jadi, ada juga ikutan gitu. Itu dari pandangan keluarga sama yang lainnya tuh kayak mereka, dari segi perempuan. Erik, sabar ya. Mega dulu, bentar ya. Erik, sebentar ya. Ini dulu, Mega dulu. Pertanyaannya adalah tantangannya gitu ya. Sebagai perempuan bekerja di hutan dan bagaimana pandangan orang tua. Pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh orang-orang. Tantangannya sendiri, kerja di hutan tuh apa ya? Susah gitu dijawab. Karena kalau buat aku sendiri, aku nggak ngerasa pekerjaan ini tuh adalah suatu pekerjaan yang wah banget gitu loh. Kayak mungkin teman-teman mikir kayak gimana caranya kerja di hutan, gimana caranya tinggal di hutan. It's basically the same gitu. Kayak aku makan makanan yang sama kayak yang kalian makan, aku bisa masak gitu kan. Kita bisa. Pokoknya kadang mungkin orang bilang makanan kami di hutan jauh lebih enak daripada makanan kalian di kota. Kita selalu punya buah-buahan, kita bisa stok sayur terus setiap ini, stok ayam dan segala macem. Jadi kalau untuk makan, makanan itu bukan tantangan. Kalau buat aku pribadi tantangannya adalah mengatasi kebosanan mungkin. Karena kan bisa dibilang pekerjaan kita monoton ya. Jadi gimana caranya kita bisa terus menemukan keseruan-keseruan di lokasi yang bisa dibilang kan lokasinya itu-itu aja. Teman yang kita ketemu itu-itu aja. Jadi mungkin tantangannya itu adalah mengatasi kebosanan itu gitu. Bagaimana kita bisa tetap semangat dan tetap ingat tujuan awalnya itu kita ada di sini itu ngapain. Terus tantangannya juga cuaca. Karena kan kalau di hutan itu kita nggak bisa prediksi cuacanya seperti apa. Dan kadang kalau pun hujan kita tetap harus ngikutin orang hutan. Jadi kondisi fisik memang harus dijaga. Terus pandangan orang tua, kebetulan orang tua saya tidak pernah melarang saya bekerja di lapangan. Jadi saya cukup beruntung lah orang tua saya punya pandangan yang cukup terbuka dan membebaskan saya untuk silahkan kalau aku mau ngapain, mau mengembangkan diri aku seperti apa silahkan. Tapi untuk teman-teman yang kemungkinan dilarang sama orang tuanya. Untuk misalnya kayak kalian ngapain sih perempuan kerja di lapangan. Kalau tipsnya dari aku adalah yang aku sering bilang ke teman-teman aku juga ada di kelas aku. Kalau misalnya kalian dilarang sama orang tua kayak gitu. Kalian kan udah dewasa ya, mungkin bisa lah berdiskusi secara terbuka gitu dengan orang tua. Supaya kita bisa berikan pemahaman juga kepada orang tua tentang apa yang sebenarnya kita lakukan di lapangan. Kondisinya di lapangan itu seperti apa. Kenalkan juga ke teman-teman di sekitar kita gitu. Supaya orang tua kita ngerasa aman bahwa oh ternyata anakku teman-temannya juga ada banyak teman-temannya gitu. Nggak cuma sendiri, teman-temannya bisa nge-backup kalau ada terjadi apa-apa di lapangan. Terus butuh waktu sih, butuh waktu dan proses memang untuk supaya orang tua itu mengizinkan kita melakuin apa yang istilahnya tidak biasa lah untuk dilakukan oleh perempuan. diskusi lah sama orang tuanya mungkin. Tapi kalau aku secara pribadi cukup beruntung orang tuaku tidak pernah melarang aku untuk ngapa-ngapain. Jadi punya kebebasan yang cukup besar untuk mengeksplorasi apa yang ingin aku lakukan. Mungkin tambahannya mungkin Sela sekarang memiliki kemampuan untuk tidak melihat gadget dalam waktu yang lama ya. Iya betul-betul, saya nggak terlalu edik jadinya sama. Oh mungkin salah satu bukan tantangan ya, kekurangan mungkin kalau misalnya kita kerja di lapangan adalah kamu harus rela untuk istilahnya ketinggalan informasi gitu. Jadi kita nggak terlalu update sama dunia di luar, kita nggak terlalu update. Dengan masalah-masalah gosip-gosip gitu, aku nggak terlalu update dengan hal-hal yang kayak gitu. Kalau ada tren-tren di TikTok, tren-tren di Instagram tuh aku biasanya nggak tahu tuh. Tapi jadinya nggak tergantungan sama gadget gitu. Dan menurut aku sih itu bagus. Iya, bagus sekali kalau menurut saya juga. Tapi saya tidak bisa seperti itu karena selalu ada tugas di HP. Iya, beda kan, beda. Beda pakai bedaan. Iya, betul-betul. Jadi terkadang emang ingin langsung ke lapangan juga sekali-kali ya. Sekali-kali, ya bener. Betul untuk refreshing lapangan itu perlu. Iya, oke. Terima kasih mungkin udah menjawab ya, Mega ya. Semoga udah menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi Erik, silakan Erik. Di-unmute. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Kak, tentang orang utannya. Boleh ya? Boleh dong. Kalau misalkan di Narjiowat gitu, spesies primata kan perilaku perkawinannya itu beda-beda. Kalau orang utang sendiri itu gimana, Kak? Apakah dia induknya itu sama anaknya lengket, terus sampai rebutan sama induk lain atau gimana? Perilaku reproduksi. Perilaku reproduksi sama parenting care-nya. Oh, oke. Parenting care dan reproduksi. Kalau di orang utang itu, reproduksinya, mereka kopulasi itu biasanya sih langsung aja gitu di pohon. Dan biasanya waktunya sebentar, nggak lama. Kayaknya paling cuma satu menit, dua menit gitu mereka kopulasi. Kopulasinya depan-depanan sih. Apa sih istilahnya, Pak? Saya agak awam nih dengan istilah perkopulasian di primata. Terus, kalau parenting care-nya, orang utang itu biasanya nggak mau kawin kalau dia masih mengasuh anak. Karena dia tahu dia harus, karena kan dia bukan spesies yang sosial. Dia bukan tidak hidup berkelompok, dia hidupnya semi-soliter. Jadi dia harus membesarkan anaknya sendiri. Kalau misalnya di spesies yang berkelompok kan, dia bisa dibantu oleh kelompoknya untuk membesarkan anaknya. Sedangkan orang utang tidak punya privilege tersebut. Makanya dia cenderung nggak mau kawin ketika dia masih ada anaknya. Karena dia harus membesarkan anaknya sampai dewasa dan dia tidak punya cukup energi untuk bisa membesarkan dua anak sekaligus. Kayak gitu. Makanya kan dia butuh waktu interval dia punya anak itu bisa sampai 8-10 tahun sampai anaknya bisa cukup mandiri. Baru dia mau kawin lagi dengan jantan. Parenting care-nya sih kurang lebih kayak gitu. Orang utang itu di umur satu tahun anaknya cenderung lebih banyak breastfeeding aja. Sudah masuk usia 2 tahun anaknya itu sudah mulai bisa cari makan sendiri walaupun sesekali masih menyusui sama ibunya. Terus ada juga proses di orang utang yang kita sebut namanya peering. Peering itu adalah proses si anak belajar dengan mengamati apa yang induknya lakukan. Jadi seiring dengan dia bertambah dewasa memang frekuensi peeringnya semakin sedikit gitu. Dan ketika di usia dia masih kecil frekuensi peeringnya semakin besar. Nah biasanya ketika mereka melakukan peering itu setelah dia melakukan peering dia akan mengikuti apa yang induknya lakukan gitu. Entah makan atau misalnya coba membuat sarang kayak gitu. Tapi memang biasanya kalau di orang utang itu sumber ilmunya dia ya hanya dari induknya aja gitu. Sesekali mungkin kalau ketemu sama orang utang lain dia bisa belajar dari orang utang lain. Tapi secara umum sumber hidup dia sampai dia dewasa itu dia belajar kebanyakan dari induknya. Oke, imprinting. Gimana ya? Banyak lagi boleh, Kak? Ya, silahkan, silahkan. Kalau orang utang itu cenderung monogami atau poligami, Kak? Orang utang cenderung poligami. Dibilang poligami, enggak juga sih. Biasanya kita enggak tahu bapaknya siapa. Oh, jadi setelah lahir anaknya bapaknya pergi gitu ya, Kak? Setelah kawin bapaknya pergi bahkan sebelum anak kelahir juga bapaknya udah pergi. Dan mereka enggak monogami. Mereka enggak monogami. Mereka bisa kawin sama lebih dari satu betina. Pernah enggak, Kak, lihat kayak... Kawin. Bukan, maksudnya jantannya itu... Apa ya? Kayak kan kalau misalkan musim kawin itu bakal memperebutkan suatu perempuan gitu loh. Jadi mereka bakal kelahir. Kalau dipopulasi orangutan di tempat lain, banyak kasus seperti itu. Tapi kalau untuk di tempat apus studi sendiri, karena jumlah orangutan yang enggak banyak juga, jarang sih kasus kita melihat ada orangutan jantan berantem karena rebutan betina. Tidak terlalu banyak kasus seperti itu. Terus, Kak, kalau misalkan anakannya itu bakal kayak apa ya? Ketika dia induknya berpindah pohon itu bakal memeluk induknya erat gitu ya, Kak? Dan susah dilepas gitu. Tergantung di usia berapa. Kalau dia masih 1-2 tahun, dia biasanya cenderung nempel terus sama induknya. Dia belum bisa nyebrang sendiri. Tapi nanti dia di usia mulai 3 tahun ke atas, dia mulai bisa tuh belajar nyebrang dari satu pohon ke pohon yang lain sendiri. Nah, kalau misalnya dia enggak bisa, dia misalnya dia enggak bisa nyebrang sendiri, biasanya nanti dia nangis nih. Kalau dia udah nangis, nanti ibunya datang. Antara ibunya datang ngejemput dia terus digendong, atau ibunya akan bikin jembatan istilahnya, bikin bridge gitu kayak ibunya, turunin satu ranting supaya si anaknya bisa jalan ke tempat ke pohon yang ibunya sedang berada. Orang hutan itu pernah enggak, Kak? Ada enggak sih waktu yang dihabiskan di atas tanah itu selain di atas pohon? Ada, tapi kalau untuk orang hutan di Sumatera pada umumnya tidak. Karena kan kalau di Sumatera itu mereka punya predator, di bawah itu ada harimau kan. Itu adalah salah satu kenapa orang hutan di Sumatera itu jarang turun ke tanah. Tapi kalau untuk orang hutan di Kalimantan, itu sering banget kita dengar ceritanya mereka turun ke tanah, bahkan sampai mereka tidur bikin sarangnya di tanah itu, ada banyak cerita seperti itu. Tapi kalau untuk orang hutan yang di Sumatera, terutama yang di Batang Toru itu, kita pada umumnya sih mereka enggak turun ke tanah. Kaling mereka tuh turun ke tanah itu, misalnya kayak ada mereka mau ngambil satu jenis pakan yang ada di bawah gitu, misalnya rumput-rumputan, atau misalnya tanah, atau misalnya sarang semut, atau sarang rayap, paling nanti dia turun ke bawah, ngambil itu, tapi terus dia makannya naik lagi ke atas pohon. Oke, Kak, terima kasih banyak. Kayak Erick, udah puas tuh ya, nanyanya ya Erick. Pasaran banget Erick nih kayaknya Erick. Oke, ada pertanyaan lagi? Dari Arief mungkin? Atau, oh ini ada Nurul nih, silahkan. Terima kasih Pak. Kamu bertanya, kalau orang otan itu ada enggak sih Kak kasus dia nikah, eh dia kawin sama anaknya, terus kan kalau misalnya yang betina itu, dia ngurusin anaknya ya, nah kalau yang jantan, kira-kira dia ngapain aja, selain tidur, dan makan? Kalau misalnya betina mengawini anaknya, tidak. Tapi kalau jantan mengawini anaknya, bisa jadi. Karena parenting care di orang otan itu kan dia dari garis ibunya aja ya, hanya ibunya yang caring ke anaknya, jadi mereka punya hubungan yang cukup dekat antara ibu dengan anak. Makanya kalau misalnya betina kawin dengan anaknya ini, hampir enggak pernah ada cerita seperti itu. Tapi kalau misalnya jantan nikahin anaknya, bisa jadi. Tapi karena mereka enggak tahu juga itu anak dia atau bukan. Terus, oh jantan tadi ngapain? Kalau jantan itu, jantan aktivitasnya hanya makan dan tidur dan bergerak. Paling kadang jantan itu punya satu jenis perilaku yang dia tunjukkan, ketika dia ingin menunjukkan dominansi atau dia merasa terancam dengan keberadaan jantan lain di wilayah tersebut. Ada satu istilahnya namanya mereka bikin vokalisasi yang kita sebut dengan long call. Long call itu biasanya suara yang keluar dari tenggorokan dia itu panjang gitu. Bisa sampai 2-3 menit. Dan itu kadang diikuti dengan aktivitas dia berusaha untuk menumbangkan pohon gitu. Kayu-kayu busuk gitu dia tembakan supaya jatuh dan menimbulkan suara yang besar. Nah itu biasanya adalah sebuah kelihatan dominansi dia yang ingin menunjukkan sama orang-orang yang ada di wilayah sekitar itu supaya mereka tahu bahwa ada si jantan dominan itu di sini gitu. Untuk kalian enggak boleh masuk ke sini atau jangan ganti. Atau kadang-kadang juga panggilan itu berusaha untuk memberitahu betina bahwa di sini ada si jantan gitu. Jadi nanti betinanya nyamperin dia. Kayak gitu. Boleh tanya lagi enggak, Kak? Boleh, silakan. Jadi selama kakak ngelamati itu pernah enggak kayak orang makan itu nyamperin kakak terus kayak nyerang atau ketemu sama hewan-hewan buas di hutannya itu? Aku enggak pernah, eh kalau disamperin sampai nyerang enggak. Tapi kalau hanya dia mendekat terus turun agak rendah karena penasaran itu beberapa kali terjadi terutama untuk anakan orangutan. Kalau misalnya orangutan dewasa dia cenderung enggak terlalu penasaran. Tapi kalau misalnya dia masih anakan mereka rasa penasarannya kan masih cukup tinggi. Jadi dia kadang sering ketika kita lagi observasi dia datang nyamperin ke arah kita dan dia turun agak rendah untuk ngelihat kita itu siapa sih, kita ini apa gitu. Tapi kalau untuk orangutan dewasa jarang. Mereka enggak mau dekat-dekat sama manusia biasanya. Terus, kalau ketemu hewan buas secara langsung sih enggak pernah ya. Tapi kita beberapa kali dapat gambarnya di kamera trap jadi kita tahu mereka ada atau ngelihat sejaknya gitu. Tapi kalau ketemu secara langsung sih belum pernah ya. Pengen sih, tapi belum pernah. Kalau pemburu gimana pemburu? Kalau kasus perburuan, kalau di daerahku enggak terlalu banyak sih, Pak. Teman-teman. Paling kalau perburuannya itu mereka enggak berburu. Karena mereka di sini cukup aware dan tahu bahwa satwa-satwa banyak yang dilindungi di sini. Dan terutama satwa-satwa besar kayak harimau, orangutan gitu. Mereka punya kepercayaan lokal yang menjaga mereka supaya mereka enggak ngambil atau enggak berburu satwa itu kayak gitu. Kayak ada, mereka punya kepercayaan mistis-mistisnya bahwa kalau harimau itu adalah yang menjaga hutan kayak gitu. Untuk kalau misalnya sampai kita ketemu harimau itu berarti memang ada kita membuat sebuah kesalahan gitu sampai si harimau ini datang ke kita gitu. Tapi mereka pada dasarnya enggak, mereka punya kepercayaan untuk menjaga supaya mereka enggak ngambil itu. Paling kalau kasus perburuan yang ada tuh satwa-satunya kayak terenggiling atau kelelawar. Itu aja sih kalau kasus perburuan enggak terlalu tinggi di tempat kami. Oke. Nurul, sudah menjawab? Sudah. Terima kasih, Kak. Nurul, takut ketemu binatang buas kalau di lapangan, Nurul. Iya, soalnya waktu itu pernah kayak camp gitu juga. Kadang suka takut ketemu babi hutan atau ada harimau. Kalau babi, kalau babi aku sering ketemu langsung. Tapi biasanya kalau mereka lihat kita, mereka lari. Lari. Oh gitu ya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. untuk bincang-bincang, sharing-sharing aktivitasnya ya setelah menjadi alumni biologi IPB ya. Semoga terus menginspirasi, semoga sukses ya. Dan tentu saja nih saya mau ngasih informasi buat Sela yang jarang mendapatkan informasi-informasi terbaru. Bahwa Joe Biden itu terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Oh, saya masih terinformasikan kalau itu sih. Habib Rizik juga sudah pulang ke Indonesia dan banyak pro kontranya juga. Jadi, banyak informasi-informasi yang terbalu ya. Jadi, kalau misalkan belum tahu informasi itu, ini saya informasikan. Oh, terima kasih, Bapak, atas informasinya. Dan semoga sukses terus ya. Terus bekerja dengan baik. Terus menginspirasi banyak orang. Menginspirasi orang-orang Indonesia untuk lebih care terhadap lingkungan. Terus konservasi. Dan semoga sukses ya ke depan. Atau misalkan Sela untuk mau S2 juga itu akan baik juga ya. Mau di sana terus berjuang di sana juga itu suatu hal yang baik gitu. Jadi, kita selalu mendukung terus Sela ya. Dimanapun ya. Departemen Biologi akan terus melihat alumni-aluminya gitu. Dan tentu saja akan bangga dengan alumni-aluminya seperti Sela dengan alumni-aluminya yang lain gitu. Ya, terima kasih sekali lagi atas bincang-bincangnya ya. Jangan takut atau jangan... Jangan takut ya gimana ya. Jangan sampai tidak mau kalau diundang lagi ya sama Sela dengan Biologi. Jadi, kita pasti akan ngundang-ngundang terus alumni-aluminya gitu ya. Untuk apapun kegiatannya gitu. Oke, mungkin itu. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus. Sampai jumpa di lain tempatan ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Pak. Sawa-sawa. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak.